Pasal 44 ayat 1 Pasal 44 ayat 1 itu bunyinya kurang lebih adalah Memang pelaku kejahatan yang dinilai tidak waras Atau dinilai memiliki kondisi psikologis yang khas Itu bisa saja kemudian dinyatakan bebas dari hukuman Tapi itu pasal 44 ayat 1 berlanjut dengan pasal 44 ayat 2 Yang bunyinya adalah Kurang lebih hakim bisa memerintahkan kepada si pelaku ini Untuk menjalani pengobatan Saya menafsirkan bahwa pasal 44 ayat 2 Memberikan otoritas atau kewenangan sepenuhnya Kepada hakim selaku satu-satunya pihak Yang memiliki kewenangan untuk menilai atau menyimpulkan Atau memutuskan secara definitif Apakah pelaku itu tidak waras atau kawaras Nah karena hakim merupakan satu-satunya otoritas Yang berkewenangan untuk itu Maka saya tidak bisa memahami Kenapa kemudian polisi Lagi-lagi dalam kasus semacam ini Kasus-kasus penyerangan oleh orang yang dianggap tidak waras Kok berhentinya di kantor polisi Padahal Betapapun misalnya PPA Atau unit perlindungan perempuan dan anak polres Tangerang Memegang surat keterangan dari rumah sakit Tetap menurut saya surat keterangan itu harus diuji Dan proses pengujiannya itu ada di pengadilan Bukan di kepolisian Medcom.id A part of Media Group Network Terima kasih telah menonton!